cara pembuatan akun sepada melalui e-learning stikers buleleng yang pertama dilakukan, memilih menu login kemudian masukkan username dan password username dan password standar yang dimiliki mahasiswa stikers buleleng adalah username nya name, password nya name, kemudian klik login pada menu dashboard akan muncul form untuk mendaftarkan akun sepada jadi diisi untuk first name itu kita gunakan nama depannya misalnya gusti, made, putu untuk email nya jangan dirubah, kemudian pilih mahasiswa masukkan name nya, kemudian pilih prodinya, prodinya prodi apa terus klik datar ke sepada kemudian disini ada form untuk membuat password sepada silahkan password nya terserah, saya disini gunakan name nya kemudian klik login apabila sudah berhasil anda akan langsung mengarah ke web sepada Indonesia jadi disini muncul peringatan mengugah foto profil klik ok, langsung anda harus mengubah foto profil yang harus kalian isi lagi adalah alamat nya misalnya banyuning kemudian klik simpan akan muncul notifikasi perubahan telah disimpan kemudian balik lagi ke e-learning stickers buleleng dengan mengklikkan e-learning stickers buleleng.ac.id halaman home akan berubah menjadi timeline seperti ini selanjutnya klik menu angket sepada lalu silahkan isi angket yang sudah disediakan ketika sudah memilih klik kirim angket harap segera dikerjakan, semangat